Semua nilai X yang memenuhi pertidakssamaan 2 di pangkat 2X plus 2 dikurangi 17 dikali 2 pangkat X ditambah 4 lebih kecil dari 0 adalah 2 di pangkat 2X plus 2 dikurangi 17 dikali 2 pangkat X ditambah 4 lebih kecil dari 0 Kita pecah 2 pangkat 2X plus 2 jadi seperti ini 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 2 Ingat kalau bilangan pokoknya dikalikan maka pangkatnya di jumlah Ini kan kalau di jumlah 2X ditambah 2 dikurangi 17 dikali 2 pangkat X ditambah 4 lebih kecil dari 0 Oke berikutnya 2 pangkat 2X kita ubah menjadi seperti ini 2 pangkat X dipangkatkan 2 Ingat X kali 2 kan dapat 2X ya sama aja ya bentuknya Dikali 2 pangkat 2 berapa? Hasilnya 4 Jadi dikali 4 dikurangi 17 dikali 2 pangkat X ditambah 4 lebih kecil dari 0 Nah berikutnya kita misalkan ini sebagai Y yang ini juga sebagai Y berarti Kita peroleh Y kuadrat kalikan 4 berarti 4Y kuadrat dikurangi 17Y ditambah 4 lebih kecil dari 0 Lalu kita faktorkan Depan kali belakang 4 kali 4 16 kita cari perkalian kalau dikaliin hasilnya 16 tapi kalau di jumlah hasilnya yang tengah Negatif 17 berarti negatif 16 sama negatif 1 Kita tulis 4Y 4Y jangan lupa per 4 lebih kecil dari 0 berarti ini negatif 16 dan yang ini negatif 1 Negatif 1 tidak bisa dibagi dengan 4 hasilnya tidak bulat ya Kita cari yang hasilnya bulat berarti kan ini negatif 16 ya bisa dibagi 4 Kita tulis disini 4Y bagi 4 dapat Y Kita tulis Y Min 16 bagi 4 dapat min 4 4Y min 4 dikali 4Y dikurang 1 lebih kecil dari 0 Berarti ini Y nya sama dengan 4 atau pembuat 0 nya ini ya Y nya sama dengan 1 per 4 Kita buat garis bilangan 1 per 4 di sebelah kiri berarti ini 1 per 4 dan yang ini 4 Tidak ada tanda sama dengan berarti bulatannya kosong Tanda disini positif atau negatif Ya kita ambil aja bilangan lebih besar dari 4 Misalkan 5 Misalkan sini 5 kurang 4 positif 4 kali 5 kurang 1 positif ya kan Berarti ini positif Negatif Positif Yang diambil yang negatif Kenapa yang negatif? Karena yang lebih kecil dari 0 Oke Maka pernyataan matematiknya adalah 1 per 4 lebih kecil dari Y Lebih kecil dari 4 Apakah ini sudah selesai? Belum ya Y nya itu adalah 2 pangkat 2 pangkat X Kita ubah lagi ke bentuk awal Sepertinya ini jadi 1 per 4 Lebih kecil dari 2 pangkat X Lebih kecil dari 4 Nah kalau sudah seperti ini jangan lupa 1 per 4 itu 2 pangkat min 2 Lebih kecil dari 2 pangkat X Lebih kecil dari 2 pangkat 2 Berikutnya Tinggal lihat pangkatnya doang Berarti min 2 Lebih kecil dari X Lebih kecil dari 2 Nah ini nih baru jawaban yang benar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!